Rela menunggu lama, Lautaro langsung emosional temui idolanya Ronaldo di Laga Inter Milan versus Al Nasser. Dramatis, menegangkan, dan sangat seru, Laga Besar tersaji di akhir turun uji coba permainan Al Nasser yang ditutup melawan Inter Milan. Beberapa hasil sebelumnya diraih oleh Al Nasser yakni saat bertanding melawan FC Alverka, Valencia, Celta Vigo, Benfica, kemudian PSG, dan Inter Milan. Pertandingan melawan Inter Milan adalah pertandingan penutup sekaligus pertandingan melawan klub yang paling hebat dari 6 uji coba yang dilangsungkan oleh Al Nasser sejak tanggal 11 Juni ditutup pada tanggal 20. 7 Juni bertajuk melawan klub finalis Liga Champions. Tentunya semua orang bertanya-tanya bagaimana sih dengan pertandingan antara Inter Milan versus Al Nasser tersebut? Terutama tentang Ronaldo di atas lapangannya satu sama lain. Pertandingan antara Inter Milan melawan Al Nasser bisa dikatakan sebagai pertandingan nekat. Karena bagaimanapun Al Nasser bisa menguasai permainan apapun memberikan tekanan kepada Inter Milan tersebut. Tetap saja secara kapasitas permainan Al Nasser di bawah permainan Inter Milan apapun yang terjadi. Bisa disimpulkan bahwa di pertandingan kali ini Inter Milan di atas Al Nasser dalam hal apapun. Sebab Inter Milan sendiri adalah finalis Liga Champions. Akan tetapi walaupun Al Nasser mengalami kesulitan melawan Inter Milan tersebut tetap saja sosok Ronaldo menjadi sorotan yang besar tentang bagaimana permainannya di atas lapangan. Mega bintang berusia 38 tahun tersebut benar-benar membawa stigmatis yang hebat dalam menyusun serangan Inter Milan. Beberapa kali Ronaldo menyulitkan lini pertahanan Inter Milan yang dihuni oleh back-back terbaik. Bahkan permainan dari Al Nasser tersebut merubah dominasi yang awalnya dikuasai oleh Inter Milan, kini berbalik pada serangan Al Nasser. Namun walaupun demikian tampaknya sang Biga Bintang yang berusia 38 tahun tersebut sedikit mengalami kesulitan saat melawan Inter Milan. Karena penjagaan ketat sekaligus penguasaan bola yang lebih dominan. Akan tetapi ada beberapa hal yang disoroti mengenai Ronaldo yang menjadi perbincangan besar selama 90 menit dan inilah hal yang disoroti di atas lapangannya itu. Pertemuan Lautaro dengan Ronaldo Saat di ruang ganti Lautaro terus melihat Ronaldo, seraya kode untuk sang bintang datang menyambanginya. Setelah lama dilihat Lautaro, Ronaldo pun akhirnya melihat kemudian dirinya langsung menyambangi sang Mega Bintang. Lautaro langsung membatu saat dirinya dipeluk Ronaldo. Sang bintang tidak gerak sama sekali. Lautaro bengong saat melihat sosok Ronaldo ada di depan ia. Dan malah menetap tajam seolah-olah terus kagum dia dah henti. Dibuat takjub sepanjang waktu, pelatih Inter Milan puji sang Mega Bintang 38 tahun yang masih dengan performa monster. Setelah berhasil menahan imbang tim Raksasa Eropa PSG, kini Ronaldo kembali melanjutkan perjalanannya di turu pramusim di Jepang untuk melawan tim yang lebih kuat lainnya, yaitu Inter Milan. Pertandingan kali ini menjadi sebuah tantangan yang besar di mana laga kali ini adalah laga puncak dari semua laga uji coba pramusim bagi Al Nasser. Ya, bukannya apa-apa, kali ini Al Nasser menantang tim yang di musim kemarin adalah tim finalis dari Liga Champions dan tentunya hal tersebut menjadi sebuah tekanan yang besar. Bagi skuad Al Nasser di mana setelah berhasil menahan imbang PSG pada laga kemarin, Al Nasser saat ini tentunya kembali mencoba ketahanan dari struktur permainan mereka di atas lapangannya. Kedati demikian, Al Nasser yang memainkan Sang Mega Bintang dan beberapa pemain anyarnya itu, tim besutan Luis Castro tersebut sudah sangat tampil lebih baik daripada dua laga saat melawan Celta Vigo dan Benfica. Dari segi cara bertahannya pun, Al Nasser sudah menunjukkan progres ke arah yang lebih baik, bahkan pada lini serang pun Al Nasser tak kalah menakutkannya. Di mana, sektor penyerangan yang dipimpin langsung oleh Sang Mega Bintang itu beberapa kali menyulitkan dan membahayakan pertahanan dari lawan. Akan tetapi, sangat disayangkan Luis Castro kembali melakukan sebuah rotasi pemain di mana dirinya menarik beberapa pemainnya termasuk Sang Mega Bintang yang membuat tensi permainan Al Nasser sedikit menurun. Memang bukanlah sebuah hal yang mustahil jika Al Nasser tetap konsisten dengan permainan seperti kemarin saat menghadapi PSG. Memang, laga ini bukan laga yang krusial, karena memang laga ini sebatas laga persahabatan yang menguji kualitas para pemainnya. Namun, dalam pertandingannya ini pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, dibuat kagum oleh sosok Mega Bintang berusia 38 tahun yang pamornya mengalahkan siapapun. Ya, pelatih Inter Milan ini akhirnya bertemu kembali dengan Ronaldo di beda benua. Setelah sekian kali bertemu di Liga Serumput di Eropa, kini dengan klub baru Ronaldo di Asia tentu ada doansa berbeda ketika mereka kembali dipertemukan. Ronaldo adalah sosok juara yang setiap saat bisa menjadi solusi permainan, ucap Inzaghi dikutip dari situs resmi klub Juventus. Ia bahkan menjadi salah satu pemain yang akan diamati secara khusus, tutur pelatih berusia 43 tahun tersebut. Menurut Inzaghi sendiri, Ronaldo memang kerap kali menjadi pembeda kalau tampil membela timnya di manapun itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!